Intro Melakukan penyegaran di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jiapura Kepala Kejaksaan Negeri Jiapura Nusul Rahman Melantik Kepala Seksi Intelijen Riki Raimon Biere dan Kepala Seksi Perdata Rahman Tulus serta Kepala Seksi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum Melvarian di lingkungan Kejaksaan Negeri Jiapura Kepala Kejaksaan Negeri Jiapura Nusul Rahman mengatakan peran kasih intelijen dan kasih perdata sangat penting dalam mendukung seluruh kebijakan Kejaksaan Negeri dalam rangka penegakan hukum dengan bersinergi baik secara internal Kejaksaan maupun ke masyarakat luas wilayah kerja Kejaksaan Negeri nantinya Kepala Kejaksaan Negeri Jiapura Nusul Rahman Seksi yang banyak berkurusan dengan pihak kota Walaupun terbatas dalam hal ini mewakil kepentingan negara tetapi kadang juga baik litigasi dan non-litigasi kadang berhadapan juga dengan masyarakat hukum atau pihak-pihak tertentu yang berperkara dengan pihak yang ditawarkan untuk itu Sementara itu dalam penegakan hukum berdasarkan perkara yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian Kejaksaan Negeri Jiapura selama tahun 2019 untuk kasus dominan ada di perkara pidana umum sebanyak 850 perkara dan semuanya merupakan kasus penyelagunan narkoba jenis ganja sekitar 75 persen 850-an perkara yang telah dilimpah kekejaksaan Negeri Jiapura dari 5 wilayah kota Kabupaten Ji Kota Jiapura, Polres, Kabupaten Jiapura, Kabupaten Kerang, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mubra Moraya dari sekitar jumlah tersebut terbanyak masih didominasi perkara narkotik kalau di wilayah sini kebanyakan ganja hampir sekitar 10 persen dari seluruh jumlah tersebut nah kalau di tahun 2020 sendiri pidana umum kami sudah 300 dan paling banyak berasal dan terjadi di wilayah kota Jiapura dan Kabupaten Kerang yang dekat sekali dengan negara tetangga PNJ sehingga perlu menjadi perhatian semua elemen baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri dari Jiapura, Mofi Andres, Pemenggori, Noken Live melaporkan terima kasih telah menonton!